Intro Begitilah malam-malam ya kan Ada potting juga enak nih Pak pula buat duit aku Masih goreng ini malam-malam Buat duit kan potting kita paten kali nih Apa cerita? Cuma belum gajian pula Bisa kayak gitu ya anak-anak sekarang ya Wah cuman lagi Kayak gitu ya mainnya ya Inilah laki-laki sejati Apa? Maceng gulat dibuatnya Ya berantem udah Inilah lelahi wa inilah roju Pak pula buat laki-laki Apa laki-laki kayak gitu? Itu namanya main hakim sendiri Belum tentu juga yang dipukul itu salah Itulah namanya jago bela diri dia Harus aja hantam Apa dihantam kayak gitu? Tengok tuh Satu lawan tiga Kalau berani bayi wan dek bilang Nah gitu Nama juga laki-laki harus Enggak masalahnya Ini masih di bawah umur Dan di bawah umur Soal dipukul tuh Di sekolah biasa itu Masalahnya itu bukan Bela diri Itu namanya pembulian Tau apa pembulian Bully tuh di kelas Kita Apa? Sang-sangat bulinya Sebut-sebut nama ayah Sebut-sebut nama kakek Itu baru bully Bambadil bully Itu bukan hanya sekedar omong-omongan Toksik kayak gitu Cacimaki gitu Enggak Bully itu Termasuk bully yang paling parah Itu sampai kena fisik kayak gitu Itu bukan bully namanya Eh itu bukan bully Itu bukan bela diri namanya Tapi bully Lagian itu Tiga lawan satu Menada kayak gitu Indahillahi wabarakatuh Bayangkan aja Kalau ada di kita Digitukan Wah aku aku Kalau dia salah Kemana? Ya pula Kalau dia salah Memang harus dipukul lah Kalau dia mencuri Enggak masalahnya itu Masalahnya ketawa-ketawain kayak gitu Enggak apa-apa lah Dia mencuri Itu perundungan Berarti cukup Awak pun kalau dia mencuri Iya Tentu lah Maksudnya kalau dia mencurikan Istilahnya bisa Kita Bersikap dengan bijak Enggak sampai pukul-pukul kayak gitu Gitu Ini masalahnya itu gak Tengoklah anak-anak kecil itu loh Enggak apa-apa Sebaya orang itu Ya sebaya Tapi enggak kayak gitu Masa menindas orang yang lemah He Berarti anak itu yang Enggak Itu enggak bagus wang Padil Itu namanya pembulian Pembulian itu termasuk Tindakan pidana Yang bisa Yang bisa menyebabkan kita itu Termasuk tindakan kriminal Kriminal gitu Loto buktinya aja Itu perundungan Dalam anak-anak itu Juga dilindungi oleh Komnas HAM Perlindungan anak Anak-anak di bawah umur Soalnya viral Iya viral Karena tindakan itu Tindakan kriminal Di bawah umur Enggak sepatutnya Anak-anak kecil Yang sejatinya Dia fokus pendidikan Masa pertumbuhan Masa perkembangan Mereka membuat tindakan Keras demi kekerasan demikian Contoh lah kalau misalnya Abang Padil Usia misalnya Usia masih SD atau SMP Itu masih SMP kayaknya Tapi berani dengan pukul Demikian Oh kalau aku Lawan-lawan lah Iya lawan Kalau Mbak Padil punya kekuasaan Kalau anak-anak kayak gitu Bayangkanlah kalau Mbak Padil misalnya Sama abang kelas lah dulu Dibully lah Bullynya mungkin kalau masa kita Bully-bullynya cuma Ejek-ejek nama ayah gitu kan Ejek-ejek nyebut-nyebut Kita itu nama-nama binatang gitu kan Nahudubillah kan Tapi kalau kayak gini sampai ke anak fisik Ini udah luar batasan Enggak kita harus Khususan dululah Mana tahu yang dipukul itu mencuri Gak mungkin Gak mungkin Dia luar ngukul Ya udah dipukul Gak jam tengok belum Maksudnya piran ini Ya tadi kan luar tengok Makanya Gak nengok-ngok Ukulannya Makanya lihat itu Dilihat dulu konteksnya itu Itu termasuk pembulian dalam Anak-anak usia di bawah umur Di bawah umur Dan SMP masih di bawah umur lah Kalau kita dikatakan Belum pun punya KTP mungkin Jadi punya KTP baru dewasa kan? Ya bisa jadi Kalau aturan negara sih Kalau aturan agama kan beda Tapi kan itu Tengok lah masih kecil-kecil gitu Dan ini Kenakalan remaja termasuk Ini tahu nih efek ini Ini sok-sok jagoan ini Sok-sok patent gitu kan Istilahnya geng-geng Tau nggak Dulu kan biasa tuh Anak-anak tuh nge-geng gitu kan Ini geng timur Geng barat Geng kelas 1 A Geng kelas 1 B gitu Nanti Apalagi pukul-pukulan Tawuran Itu dampaknya dari situ tuh Sosok jagoan Itu baik nggak berarti Nggak baik Nggak baik lah Tapi kan dia membela diri Misal ada juga nih Yang nganal lihat Dia dipukul orang Yang dia abis itu dibalas pukul lah Itu salah nggak? Ya itulah yang cerita Mungkin memang untuk melindungi dirinya Tapi kalau ini Udah jelas-jelas Dia itu tertindas Selemah Tapi malah kayak gitu perlakuannya Sampai-sampai dia udah minta maaf pun Minta ampun pun Masih dipukuli Itu kan bukan yang Bukan lagi namanya Istilah yang memberi pelajaran Tapi itu udah Jatuhnya pada perundungan Alias pembulian Apalagi pembuliannya Macam fisik demikian Toh patah Anu apa namanya patah Anak orang Ataupun celaka anak orang Berdarah anak orang Apa itu masih dikatakan Kelas wajar gitu Coba lah Wak Yen Wak Yen sendiri Punya adik misalnya Adik Wak Yen itu Orang-orangnya baik-baik misalnya Terus pas di sekolah Dibuli sama kawannya Dipukul-pukuli Pulang ke rumah berdarah Patah tangannya Kita pukul balik lah Siapa pukul balik? Bapak Adil kan? Kita berdua nanti Kau aku bunda Kau Bapak Adil lo lah Kau adik aku gak apa Nah ini lah Kau adiknya gak apa-apa katanya Nah mau juga Kau adik-adik dipukul Pukul balik lah Ya itu dia Gak ada yang terima gitu Bayangkan kalau itu Apa namanya Orang tuanya itu Sampai-sampai berdarah Anaknya itu Sampai Hmm pikirlah Mana prikemanusiaan kita gitu Bukan awak membela Ini Cuman itu udah kelewatan batas gitu Ini siapa yang salah? Sekolahnya? Gurunya? Itu orang tuanya? Ya kita gak melihat siapa yang salahnya Bapak Adil Hmm? Karena kan kenakalan itu muncul mungkin Tidak hanya sebatas dari Mungkin kurangnya pendidikan orang tua Pendidikan sekolah lingkuannya Itu semua saling berkait gitu Berkaitan gitu Tapi efek besar itu dari siapa? Efek sebesar itu dari lingkuannya Salah memilih pergaulan Salah memilih teman Dan Dampak lain dari keluarga mungkin yang tidak harmonis Ah banyaknya tuntutan dari orang tua Kurangnya perhatian dari orang tua Ataupun di sekolah Mereka tidak dikenalkan Tentang prikemanusiaan Sosial Dan terutama dalam hal agama Tidak diajarkan secara baik gitu Berarti ini seakan-akan Kita sebagai orang tua itu bisa Apa ya? Maksudnya? Berpengaruh Boleh gak sebagai orang tua ini Membebaskan anaknya? Maksudnya terserah Mau kemana kek? Mau kemana siapa kek? Ya itu salah Ibaratkan Bang Padil Punya anak ayam nih Bang Padil Lepaskan anak ayam itu di Apa namanya? Di lingkungan bebas Apa yang terjadi? Tentang gitu ya Nih, Bang Padil punya anak ayam nih Contohnya sederhananya Supaya kita mikir Apa yang terjadi sama anak ayam ini Ketika Bang Padil lepaskan dia ke Lingkungan umum Lingkungan luas misalnya Terus Bang Padil berharap Nanti dia kembali ke kandang Atau ke kandangnya Apa yang terjadi? Jadi besar dia Karena makan banyak Jadi besar gitu Anggapannya? Enggak Entah dia dimangsa binatang buas Entah dia jatuh ke parit Hanyut Entah dia mungkin nanti Terjadilah hal-hal Itu memang demikian Tapi caranya gimana Bang Padil? Ya caranya diawasi Cara mengawasinya apa? Ya diberikan Kalau Bang Padil ingin melepaskan anak ayam itu Yaudah beri makan gitu Buat kandangnya Ataupun lepaskan dia Di area-area yang bisa diawasi Pasti dia akan tumbuh besar gitu Demikian juga dengan anak-anak kita ini gitu Kalau Bang Padil 100% lepaskan dia Ya terserah Engkau mau kemana silahkan Berkawan sama siapa silahkan Jadinya apa? Salah dia memilih teman Salah dia memilih lingkungan Terjadilah itu Kalau di kekang Bagus juga? Enggak bagus juga kan? Ya kekang Ya kekang pun enggak bagus Ini gimana nih? Ya maksudnya itu netral Netralnya apa? Dimanja bagus enggak? Dimanja Ya tergantung bagaimana pemanjaannya Kalau pemanjaannya itu sampai membuat dia itu Kalau sebagai perempuan Anak-anak perempuan boleh lah Oh iya Oh iya Ini lagi-lagi Makanya Manja tuh Terlalu dimanja pun enggak Baik juga Makanya Kalau sesuatu yang berlebihan itu enggak bagus enggak? Betul enggak? Wah iya Wah iya Makan apa nama? Makan apa? Minum Makan atau minum gula lah Banyak apa yang terjadi? Sekigigi Sekigigi diabetes dan lain sebagainya Ya iya Tapi kalau Wah iya cuman ambil secukupnya sesuai yang dibutuhkan Bisa kan? Amat Gitu juga Bang Padil menjadi anak Bang Padil kekang enggak bagus Bang Padil lepaskan secara bebas enggak bagus Macam mana? Iya berada di pertengahan Pertengahnya apa? Biarkan dia berkembang dalam lingkungannya Tetapi kita mengawasi juga Contoh Bang Padil biarkan dia lepas sekolah Ya silahkan sekolah Berkawan silahkan berkawan Tapi Bang Padil jangan lepas 100% Tidak memperdulikannya Tapi coba lihat Siapa kawannya? Dimana tempat dia nongkrong? Dimana dia sehariannya? Menghabiskan waktunya dimana? Ketika Bang Padil lihat itu negatif Yaudah ingatkan Jangan kau berkawan sama dia Jangan kau duduk di lingkungan itu Jangan kau bersama mereka gitu Teman-teman itu Yaitu bentuk kita Memperhatikan pertumbuhan anak kita gitu Berarti di kekang lah berarti Berarti itu di kekang Ya kita kan enggak mengekang dia untuk berkawan gitu Sama siapapun dia berkawan silahkan Selama kawannya baik ya silahkan berkawan Tapi yang kita lakukan disini adalah Kita memilih kawannya baik Kamu jangan berkawan sama dia Dia itu buruk Nanti kamu akan ikuti sifatnya Nah itu kan bentuk Perhatian kan Anak yang baik pun akan mengatakan Yaudah berarti dia cari kawan yang lain Dan bebas dia memilih temannya gitu Gitu Bang Padil Akibatnya salahnya pergaulan anak Ini contohnya salah satu bentuk Kenakalan remaja itu Pembulian Berarti secara langsung berarti ini salah Orang tua berarti Bisa Karena bisa jadi juga lingkungan Orang tua Sama lingkungan sekolah itu berpengaruh juga Makanya anaknya ini saling berkaitan Semuanya harus punya andil Orang tua di rumah punya andil Kemudian Guru di sekolah punya andil Kemudian Teman-teman Di lingkungannya Teman-teman bergaul Punya andil Maka ketika Ketiga komponen ini di lingkungannya baik Di rumahnya baik Di tempat dia belajar baik Nisicaya anak itu tumbuh dengan baik gitu Tapi kalaupun dari salah satu Ataupun mayoritas tempat dia bergaul itu buruk Nisicaya anak itu tumbuh dengan buruk Makanya harus kita pilih-pilih lah ya Dari orang tua Jadi tempat Sekolah anak Sekolah anak yang bagus Pilihkan lingkungan anak yang baik gitu Teman juga yang baik Teman yang baik Rekomendasikan Kamu berteman sama dia aja Dia itu rajin sholat ke Bang Padil pernah mungkin Secara tidak langsung Bang Padil mungkin menilai Orang tua itu membanding-bandingkan Bang Padil Ya gak? Sama? Misalnya Kau ikutilah si Si pulanya Si Billy itu gitu kan Pernah kan Si Billy itu rajin kali dia sholat di masjid itu Setiap maghrib, setiap isya datang Ikutilah dia Ya Kadang ngawak gitu juga Awal lagi nyapu Di rumah ya kan Ikutlah itu Si Billy Dia Jemur baju mamanya juga Padahal Ada nyapu Secara tidak langsung Orang tua itu Istilahnya memberikan arahan Ikut Maksudnya bukan membandingkan kalian sebenarnya Bukan membandingkan Bang Padil Bukan Wak Yen Bukan membandingkan Tetapi istilahnya Kalau punya kawan-kawan kayak gitu Sifat baiknya itu akan menular sama kita gitu Hmm Hmm Itu dia Itulah salah satu bentuk perhatian orang tua Terhadap lingkungan anak Pergaulan pertemanan anak gitu Kalau kita salah pilih teman ya Contohnya kayak gini Guli dimana-mana Sosok jagoan kayak gini Nanti giliran diciduk Nangis Buat apa? Dan nyesal di akhir Itu bukan jagoan tuh Bang Padil Itu cupu Itulah hakikat cupunya Berani sama yang lemah Kalau dia sama yang Selawan selevel sama dia Ataupun di atas dia Pasti ciut juga nya dia itu Jagoan itu tahu dia menempatkan Posisinya Tahu dia kapan bergerak Tahu kapan dia berucap Tahu kapan dia bertindak Itu baru jagoan Makna jagoan apa? Dia melindungi yang lemah kan? Nah ini malah menyakiti yang lemah Bukan jagoan itu Itu cupu Nah itu dia Beda kasusnya Kalau memang si Itu yang bermasalah Mungkin dia mencuri Mau kasih pelajaran gitu Tapi kalau model anak-anak kayak gitu Enggaklah sampai harus Sebrutal itu gitu loh Itu anda denger-dengar juga Itu yang di Ini kan yang di Kalau gak salah di Jawa gitu kan Kasusnya kan Itu udah diciduk itu Apa namanya ditakap sama polisi Iya Iya Penjara? Wallahualam lah Mungkin kena Pasal Ini pembulian Mungkin kalaupun gak di penjara ya mungkin di Rehab lah gitu Maksudnya di Diberikan arahan Diberikan pembelajaran Diberikan Dan Motivasi mentalnya itu Memperbaiki mentalnya Jangan mental sok jagoan Gitu lah Jadi pembulian ini hanya Apa namanya? Jadi pemukulan aja pembulian Enggak juga kan? Iya Ya maksudnya Pembulian ini Enggak hanya sekedar fisik aja WN Enggak Mental lebih mengerikan lagi Contoh dari Pembulian mental Jangan jauh lebih kena Misalnya kan Kalau kita Berasal dari orang-orang yang miskin gitu kan Orang-orang yang tidak mampu Ataupun orang-orang yang memiliki kekurangan Kalau Bang Bapak Yen atau Bang Padil dengar Itu ada body saving Enggak ada Eh kau Kau hitam kali kau 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 orang ini nih Orang-orang Timur kau itu Main fisik itu Itu jauh lebih Menurunkan mental seorang gitu Kalau misalnya fisik Dipukul misalnya Dua, satu, tiga jam Makan hilang sakitnya Tapi kalau Bentuknya itu Body saving Ataupun Apa namanya Cacian terhadap orang tua Keluarga Apa namanya Kekurangan Kekurangan itu Itu jauh lebih menyakitkan itu Kalau Bang Padil atau Bu Ayan baca berita Itu kasus pembulian sampai Memakan korban itu banyak Apalagi di negara-negara Eropa itu Pembulian itu sampai Memakan korban bunuh diri Bundir dia Bunuh diri Karena banyaknya Bully dari kawan-kawannya Banyaknya Bully dari Teman-teman dekatnya Sehingga dia Aksi nekat bunuh diri Itu banyak Banyak juga kita lihat Pemberitaan ini Apa namanya Maka dia berani Membuat Yang lebih kejam lagi Dibunuhnya orang yang Membuli Itu ada Bang Padil Karena dia menimbulkan sifat Dendam gitu Iya dendam Dia udah buat aku kayak gini Dia buat aku kayak gini Otomatis Jiwa gelapnya itu naik dia Jiwa gelapnya itu muncul Ingin balas dendam Karena dia mungkin Karena dia mungkin Merasa terzolim Ya kurangnya iman Dia terzolimi Bang Padil pun lah Kalau dipukul Pasti Bang Padil pukul balik kan Oh iyalah Ya itu dia Kembali lagi Dipukul pukul Bela diri namanya Itu Jatuhkan diri namanya Jatuhkan diri namanya Menghindarkan diri Sosok jagoan Nah gitu lah Udah Gak usahlah Yang viral-viral itu Gak usah di Ikuti-ikuti kali Karena yang Gak usah pikir tadi Menjago berada diri kan Enggak lah Kalau berani Di ring lah Nah ikut lomba kek Lomba silat dia Lomba karate Yang five nya itu Positif Iya positif Dapat hadiah Dapat Dinju boleh Dinju boleh Apa Kalau dinju itu boleh Ya kalau dalam rangka untuk Apa namanya Bela diri Ya boleh Cuman Kalau dia sampai menyakiti Artian disini Konteksnya itu sampai Mencelakai diri WN Tapi kalau misalnya Sebagaimana Pertunjukan silat Ataupun Islam Sampai Bisa dikategorikan Bisa Tidak sampai fatal Itu diperbolehkan Sebagaimana Rasul kan pernah Apa Belajar pedang Tapi Islam Mampu membatasi diri Sampai tidak mencelakai Saudaranya Tidak menyakiti saudaranya Itu boleh Tapi kalau olahraga Apa namanya Tinjunya itu sampai Berdarah Sampai Apa namanya Mati gitu kan Fatalnya mati Nah itu Termasuk olahraga yang Tidak baik Atau haram Untuk kita lakukan Tapi kalau misalnya Olahraganya itu bisa Diminimalisirlah Sampai tidak mencelakai Sebatas kita untuk Belajar bagaimana Melindungi diri Membela diri Itu tidak masalah Itu tidak masalah Itu tidak masalah